salam damai sejahtera fatika news beritakan paus franciscus memimpin misa perjamuan kudus yang memperingati penetapan ekaristi kudus dengan para narapidana di kompleks penjara baru civita fescia sebuah kota pelabuhan di utara roma paus tiba tepat sebelum jam 4 sore dan disambut oleh otoritas penjara yang membawanya ke kapel institusi tempat dia merayakan misa perayaan itu berlangsung dengan beberapa narapidana personel keamanan, staf penjara dan otoritas termasuk menteri kehakiman italia dalam misa tersebut paus franciscus melakukan yang menjadi tradisi yang diajar oleh yesus pada perjamuan terakhir ketika yesus membasu kaki para muridnya sebagai tanda cintanya yang mencerminkan pentingnya pelayanan dan kerendahan hati pada kamis putih tahun ini kembali paus membasu kaki 12 narapidana pria dan wanita termasuk orang-orang dari berbagai usia dan kebangsaan kantor PR sefatikan katakan paus franciscus memberikan homili dimana dia berbicara tentang tanda pembasuhan kaki bagian dari liturgi dalam perayaan kamis putih sebagai sesuatu yang dilihat sebagai hal yang aneh di dunia ini ketika kita membaca dalam injil tentang yesus membasu kaki pengkhianat orang yang mengkhianatinya paus franciscus menambahkan kalau yesus mengajarkan kepada kita secara sederhana kalau kita harus saling membasu kaki kita saling melayani tanpa mengharapkan balasan betapa indahnya jika hal ini dapat dilakukan setiap hari kepada semua orang dikutip dari katolik news agency kebiasaan yang diperkenalkan paus franciscus pada tahun 2013 tak lama setelah pemilihannya yaitu merayakan liturgi kamis putih di penjara atau pusat penahanan remaja setelah mengunjungi pusat penahanan pemuda kasal del marmo tahun 2014 paus memimpin misa kamis putih di sebuah pusat penyandang cacat pada tahun 2015 di penjara kompleks baru rebibia pada tahun 2016 di sebuah pusat pencari swaka dan pada tahun 2017 di penjara paliano kemudian tahun 2018 di regina roma yang bersejarah penjara celi tahun 2019 di penjara pria veletri pada tahun 2020 di tengah pecahnya pandemi virus corona paus mempersembahkan misa perjamuan Tuhan di basilika santo petrus yang hampir kosong cuci kaki dihilangkan sebagai tindakan pencegahan untuk menjegah penyebaran covid-19 tahun 2021 paus franciscus merayakan misa kamis putih secara pribadi di kapel apartemen pribadi kardinal angelo beciu bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati